Yuk bayangin misalnya, setiap hari dalam seminggu ini kita baca ada operasi besar-besaran untuk menangkap si ini, menangkap si itu. Sosial media akan dikendalikan segala macam itu. Karena publik opini ini punya logikanya sendiri itu. Entah itu diucapkan oleh akademisi, oleh kritisi, oleh oposisi. Yang jelas rakyat menyatakan itu merasa puas dengan olok-olok dari luar negeri itu. Jadi enggak perlu tersinggung, justru berbaiki publik kelihatannya. Jangan memanfaatkan kesempatan untuk menguasai opini publik melalui fasilitas negara dalam bentuk yang sangat minim sekalipun, yang tersamar sekalipun. Jadi akal publik itu lebih cepat membaca soal itu daripada kalian yang ada di sana. Kalian yang ada di sana? Ya. Ia memang abu-abu, justru yang abu-abu itu yang menimbulkan spekulasi. Tetapi sesuatu itu abu-abu karena di belakangnya ada pretext. Nah orang partai pendukung tanpa rapat pun orang akan anggap bahwa itu adalah konsolidasi. Itu judulnya tuh kantor staff presiden, executive office of the president, bukan kantor staff calon presiden. Kan posisi Jokowi kan presiden, jadi dia enggak boleh, para pendukung enggak boleh ada di situ tuh. Dia datang bikin kantor baru, kasih judul aja kantor staff calon presiden Jokowi. Itu lebih fair gitu, soalnya. Jadi logiknya begitu tuh. Nah selama ini kan ada semacam gugaan walaupun abu-abu, bahwa yang berkumpul di situ adalah all the president man. Jadi suasana konspiratif... Kan enggak mungkin oposisi ada di situ Pak Roshi. Tapi pertanyaannya adalah apakah the president man ini datang dan menggunakan anggaran negara, alfazias negara untuk memenangkan Pak Jokowi di pemilu berikutnya? Atau itu hanya pembicaraan informal yang Pak Yorif tangkap? Baik. Oke saya terangkan ya Saudara Boni ya, saya enggak ngomong soal formalitas berapa uang di situ. Karena soal etiknya itu, soal tetap kerama berpoliti. Entah itu ada uang enggak ada uang, tapi itu adalah kantor presiden. Bukan kantor talon presiden atau pendukung presiden. Tapi kan belum tahu lah rapatnya ada apa enggak. Ya justru itu saya enggak bilang ada rapat atau enggak rapat, tetapi di belakang itu sudah ada semacam sinisism publik. Kenapa? Karena selama ini ada semacam suasana bahwa, sebut aja opini publik itu dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa Pak Roshi? Ya dikendalikan oleh KSP itu. Anda bisa bilang itu asumsi, oke asumsi. Saya berasumsi juga bahwa itu dikendalikan itu. Jadi logiknya adalah bahwa di belakang persoalan yang hari-hari ini jadi kontroler sih, opini publik itu dikendalikan. Dikendalikan enggak apa-apa bagus, tetapi public relation dari kantor presiden itu buruk. Sehingga orang merasa, loh kok begitu caranya. Seharusnya public relationnya adalah menghadapi opini publik juga dengan cara-cara yang ya dimungkinkan untuk ada perdebatan. Nah selama ini orang enggak merasa bahwa informasinya dua arah. Yang ada adalah promosi infografis. Nah infografis itu, di dalam grafis itu ada info yang dipalsukan. Nah kecerdasan publik itu membaca itu. Anda sebut apa enggak sebut, publik membaca itu. Indikasinya apa, lo counter issue dari satu kartun dari Jepang aja bisa bikin orang heboh itu artinya ada proses delegitimasi di dalam kekuasaan. Itu yang mesti dibaca secara cerdas oleh kantor presiden itu. Bukan bereaksi, Anda enggak bisa public relation pemerintah sekarang enggak bisa bereaksi terhadap public opinion. Karena Anda kalah legitimasi itu, dalam segala hal Anda kalah legitimasi itu. Isu yang beredar, elektabilitas itu drop. Itu artinya ada delegitimasi. Itu yang mesti disadari oleh kantor presiden. Kalau pemerintah itu kuat, auranya, legitimasinya kuat, public relationnya bagus. Itu wartawan asing, dia setiap hari maki-maki pemerintah enggak ada yang percaya di Indonesia. Jadi justru karena ada pelemahan legitimasi, maka orang anggap bahwa dia memang benar yang diucapkan oleh kritisi asing, pikiran asing. Jadi yang ingin Anda bela itu public opinion. Public opinion itu tumbuh dari saat ke saat dan melihat bahwa istana itu kok jadi otoriter di dalam soal informasi. Karena itu orang cari outlet lain dalam bentuk karikatur, dalam bentuk kartu kuning, dalam bentuk statistik yang turun terus. Anda bisa debat itu. Tetapi faktanya permainan opini publik itu justru merugikan pemerintah. Jadi jangan public relation pemerintah itu dimaksudkan untuk membatalkan public opinion. Enggak mungkin terjadi. Karena public opinion punya logikanya sendiri itu. Entah itu diucapkan oleh akademisi, oleh kritisi, oleh oposisi. Yang jelas rakyat menyatakan itu. Merasa puas dengan olok-olok dari luar negeri itu. Jadi enggak perlu tersinggung, justru perbaiki public relationnya itu. Jangan manfaatkan kesempatan untuk menguasai opini publik melalui fasilitas-fasilitas negara. Dalam bentuk yang sangat minim sekalipun, yang tersamar sekalipun. Jadi akal publik itu lebih cepat membaca soal itu daripada kalian yang ada di sana. Kalian yang ada di sana? Supaya tidak kemudian bisa digerit-gerit seperti misalnya ada yang bertemu lalu menggerit-gerit seolah-olah merestui. Mendapatkan restu untuk membentuk relawan dan lain sebagainya. Untuk menghindari ini seperti apa? Kan tidak mungkin juga kalau tidak bertemu. Presiden enggak tahu cara bersikap karena dia terbatas kemampuan dia untuk menyikapi itu. Mungkin... Terbatas karena aturan, terbatas karena apa? Ya mungkin karena arah kameranya enggak pas. Sangat terbatas sebab beliau enggak paham apa yang terjadi itu. Jadi beliau debrief dengan cara yang keliru, kadangkala cara yang bodoh. Sehingga tidak terlihat satu public address yang bisa membuat orang percaya bahwa keadaan ini terkendali. Jadi you bayangin misalnya setiap hari dalam seminggu ini kita baca ada operasi besar-besaran untuk menangkap si ini, menangkap si itu. Social media akan dikendalikan segala macam. Ya itu di atas kertas begitu, tetapi you dengar misalnya elit, menteng, kasak kusub di WhatsApp, bagaimana mau ditertibkan. Itu pikirannya benar-benar netral dan ingin agar supaya bangsa ini tumbuh secara beradab. Kalau dia dikendalikan juga itu artinya ada ketakutan luar biasa pada pemerintah. Jadi saya tetap menangkap bahwa public opinion sekarang tidak mungkin lagi dikendalikan oleh public relation yang buruk dari eksekutif. Nah ini dasarnya kenapa kemudian setiap kali saudara Boni tadi misalnya berusaha menerangkannya, orang anggap ya itu keterangan dari orang yang sedang tertekan, orang yang lagi stress karena public relationnya enggak maju-maju. Dengan kata lain, seluruh promosi negara itu kan terbaca di dalam elektabilitas. Jadi kalau membaca data, ya data siapa? Ya tentu ada data pemerintah yang elektabilitasnya 80 persen tuh. Tapi ada juga data oposisi yang elektabilitasnya enggak pernah nyampe 43 persen, 44 persen tuh. Kan kita bertengkar di situ tuh. Mana paling credible jadinya? Iya, kalau pertengkaran itu dasarnya siapa suara paling banyak, di publik suara yang paling keras, yang bacotnya kemana-mana, ya tentu bacot negara bisa kemana-mana. Tetapi akal publik itu berdiam diri. Dia hanya mengekspresikan ketidaksukaannya kalau ada umpan. Dan umpan itu kita dapat bahkan dari luar negeri itu. Kalau disebut misalnya, ya cuma 12 itu jalan tol yang runtih, ya 12 itu artinya orang takut untuk pakai jalan tol. Takut untuk berada di luar jembatan itu. Kecemasan itu bukan trap 12 orang, itu beredar kemana-mana tuh. Jadi psikologi publik sebetulnya menganggap bahwa pemerintah ini kayak pesawat terbang, dia mau sayapnya itu kokoh kuat. Itu berbahaya justru, kalau sayap tidak fleksibel, kena turbulensi, patah sayapnya. Jadi pemerintah mesti lebih fleksibel. Jadi ini ketidakmampuan mengelola isu yang... Iya, bukan ketidakmampuan, kebodohan sebetulnya. Terima kasih telah menonton!